Jadi ada kabar kurang baik ya dari salah satu tempat nonton anime ilegal yang beberapa tahun ini lagi naik down ya kan Yaitu Bilibili yang mana disini mereka mulai akan mengadakan premium content ya Atau premium priority lah istilahnya Dimana disini mereka mengatakan karena permintaan dari pemegang copyright Anime ini akan menjadi premium prioritas, content premium lah istilahnya Dan istilahnya buat para free member itu cuma bisa nonton 3 episode pertama Terus selanjutnya buat episode keempat dan selanjutnya itu harus nunggu 1 minggu buat nge-unlock 1 episode baru Mungkin ini maksudnya walaupun animenya udah tamat sekalipun ya Jadi misalnya kita mau nonton anime yang eksklusif dari Bilibili itu kita harus nunggu 1 minggu buat unlock 1 episode Jadi ini udah legit ya gue tadi udah liat juga di salah satu yang dari websitenya langsung itu ada pesannya memang dipin sama mereka ya kan Jadi buat anime yang premium atau eksklusif kontennya Bilibili itu kita hanya bisa Buat free member hanya bisa nonton 3 episode terus nunggu 1 minggu Tapi buat anime yang biasa itu kayaknya tetap bisa ditonton ya Maksud gue kayak yang dia maksud ini yang buat Bistation eksklusif atau Bilibili eksklusif kayak si Kimori ini yang sebelah kanan Kalau buat Spy X Family itu kayaknya tetap bisa ditonton seperti biasa Soalnya pas gue cek di komennya Spy X Family komentar yang dari Bilibili ofisial tadi gak ada Jadi mungkin tetap bisa nonton seperti biasa tiap mingguan gitu Dan full episode tersedia gitu Tapi kalau buat yang Bilibili atau Bistation eksklusif itu ngikutin aturan yang tadi yang khusus premium Buat bisa nonton fullnya dan buat free member itu harus nunggu 1 minggu Buat nge-unlock episode 4 dan seterusnya ya Dan gue agak aneh dengan itunya ya dengan langganannya gitu paket premiumnya Karena harganya beda ya gue perhatiin beda loh Kalau dari aplikasi Bistation itu harga per tahunnya 37 dolar atau 500 ribu lebih lah ya Tapi kalau kita mau langganan dari PC itu cuma 19 dolar atau 20 dolar lah nih 19,99 Jadi sekitar 280 ribu Jadi bedanya setengah ya kan Tadi itu 38 dolar 37,99 lah maksudnya Dan yang di PC beda lagi harganya Terus tadi gue liat temen gue di MV ada yang ngomong Kalau dia dapat langganan per tahun itu cuma 95 ribu Beda lagi ya kan Jadi ini harganya atau pricingnya masih agak aneh ya Tapi ya buat kalian biar dapat harga lebih murah Kalau pengen langganan ya mending langganan dari PC aja Jangan dari aplikasi Bistation ya rugi kalian Banyak setengah bedanya hampir setengah gitu Jadi ini ya mungkin memang bisa dimaklumin ya Kenapa mereka melakukan kebijakan ini Karena memang udah diperkirakan aja gitu Soalnya Bilibili itu gak ada iklon ya kan Berarti selama ini itu investornya bakar duit lah Buatnya diain anime gratis itu Dan akhirnya setelah pelanggan mereka cukup banyak Dan penonton atau audiens mereka cukup besar Mereka akhirnya memperlakukan premium konten lah Tapi ya tetap aja ada masih ada anime yang gratis Tapi tetap aja bakal ada yang konten eksklusif dari Bilibili Ya gue rasa itu fair-fair aja sih Gak bisa kita salahin juga Soalnya ya gak ada iklan loh Itunya websitenya itu Jadi kadang gue mikir mereka dapat uang dari mana lah nih Tapi ya mungkin ya kayak gitulah intinya Jadi buat kedepannya bakal ada yang eksklusif Bilibili Itu cuma bisa nonton 3 episode Mulai 1 Mei ya tadi katanya aturannya berlaku Dan buat anime yang gak eksklusif Bistation Masih bisa ditonton seperti biasa ya Kalau kalian ingin berlangganan ya seperti gue saranin tadi Langganannya dari login dari PC aja gitu Mana tau dapat diskon yang tadi ya kan lebih murah daripada yang dari HP Jadi ya sekian dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut Mungkin kalian ada yang lebih tau mengenai hal ini ya kan Mungkin gue salah penyampaian atau yang lain Silahkan tuliskan di komentar deh Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye bye